Boleh lagu lain-lain? Oh boleh, boleh. Ganti-ganti tapi gak ada yang dinyanyiin ya? Iya. Tolong lagu Judy. Nadanya, oke. Tapi Judy haram. Tidak boleh. Apa? Berondong. Aduh, please deh. Saya udah cari duit, capek-capek. Terus harus dimampasin, berondong. Oh, no. Mendingan saya sejahterakan diri saya aja deh. Gak apa-apa menanti jodoh yang tertunda. Kalian semua pasti pernah punya kawan yang kayak begini. Pas dia berantem sama si A, dia lari ke kita. Semua aib si A, dari Sabang sampai Merauke diceritakannya. Cukup kita aja yang tau katanya. Dari aib pribadi, sasa aib nenek buyur si A ini dimuntahkannya. Eh, rupanya seminggu lagi bayan deh. Pas dia lagi bayan, giliran awak diceritakannya ke si A. Dari yang fitnah sampai ghibah semua disampaikannya. Kita lagi yang begaduh sama si A. Padahal awangan apa-apa sih? Tolong ayah buat orang kayak gini jauh-jauh dari hidup aku, ya. Nggak usah kau jelekkan aku supaya kau keliatan bagus. Padahal kau yang busuk. Ya ampun, kok jerawatan sih sekarang? Kamu gendutan ya? Ih, kamu nggak cocok deh pakai rambut kayak begitu. Bisa nggak sih sama kawan sendiri tuh saling support, bukannya malah bikin drop? Enak kali bilang orang gendutan, jerawatan, mau rambutnya nggak cocok. Kau tuh nggak tahu gimana susahnya diet, sebanyak apa skincare yang udah kupakai supaya muka aku mulut. Kau juga nggak tahu stres apa aku sampai aku harus motong rambut aku supaya buang sial. Nah, yang kau tahu cuma komentar, komentar-komentar, dan mengkomentari urusan orang. Seolah-olah kau adalah manusia paling sempurna di jagad raya ibu kota. Kalo ngomong tuh tolong dipikir dulu ya. Jangan sampe mulut kau kalah sama pantat. Yang kalo mau kentut mikir, tapi kalo mau ngomong nggak pake otak.